kesalahan adalah sampah kalau saudara sering melakukan kesalahan itu menunjukkan bahwa sampah-sampah ada di dalam hidup saudara memang manusia tidak luput dari kesalahan tetapi seringkali kesalahan yang sama yang kita lakukan itu menunjukkan bahwa kita memelihara kesalahan itu dan kesalahan itu sama dengan sampah-sampah yang kita pelihara jika saudara biasa melemparkan kesalahan kepada orang lain itu sama dengan saudara sedang membagi sampah kepada orang lain dan orang yang bijak tidak akan menerima kesalahan Anda dia menolaknya dan dia akan membersihkan dirinya lebih dahulu sebelum saudara memberikan kesalahan itu kepada dia sampah-sampah saudara harus dibuang supaya itu tidak akan menimbulkan bau busuk dalam hidup saudara maka itu hati ini perlu dibersihkan pikiran ini perlu dibersihkan mulut dan lidah ini perlu dibersihkan kaki dan tangan ini perlu dibersihkan supaya semuanya tidak menyimpan yang namanya kesalahan-kesalahan dan ketika kita berjalan kita berjalan di dalam kondisi hati yang bersih mulut yang bersih pikiran yang bersih tangan yang bersih kaki yang bersih dan hidup kita ada di dalam pengaruh yang benar dan pengaruh yang mempengaruhi banyak orang untuk mengalami kebaikan hidup buanglah sampah-sampah kesalahan dalam hidup saudara jadilah orang baik jadilah orang benar dan biarkanlah kehidupanmu membuat banyak orang senang berbahagia selamat menikmati